Mirsa lima orang pemalak yang kerap beraksi di wilayah Tomang, Jakarta Barat ditangkap polisi. Sebelumnya, para pelaku sempat memalak sopir dan kernet pick up dan menganiaya korban dengan senjata tajam karena tak diberi uang. Aparat Polsek Tanjung Doran, Jakarta Barat menangkap kompletan pemalak sopir truk di sebuah warung kopi. Sebelumnya, para pelaku sempat memalak dan menganiaya sopir dan kernet mobil bak terbuka di eksit tol Tomang, Jakarta Barat. Akibat tidak diberi uang, pelaku menusuk sopir dan kernet dengan senjata tajam serta membawa kabur ponsel korban. Dari hasil penyelidikan, rusi menangkap lima pelaku pemalakan di wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan Kemanggisan, Jakarta Barat. Saat ditangkap, para pelaku mengaku sempat membuang dua buah senjata tajam merupakan gunting dan pisau. Di awalnya ini, yang dua ini pada saat mereka sedang ngopi-ngopi. Kita amankan karena kita sudah tahu identitas dari saksi-saksi kita beriksa. Kemudian kita kembangkan lagi ketiga orang ini, kita amankan. Di rumahnya ada yang di Bekasi dan juga ada yang di Kemanggisan. Kini kelima pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan.